Kado adalah karena kan 5 tahun ini juga setiap tahun pasti aku masih kado Tapi itu juga sebagainya Tapi pernah pasti gak bertanggung kalau masih kado Kepingin sebenarnya dari tahun 2022 juga kepingin Halo para netizen balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batinah hari ini Saya mau menerawang Atasya Wilona dan Fero Bramasa Yang Fero Bramasa ungkapkan Ya sudah punya harapan untuk nikahi Wilona Dari tahun kemarin-kemarin Nah akankah harapan Fero ini bisa terwujud di tahun 2023 yang kita tahu Ya kemarin Fero berikan surprise di hari ulang tahun Natasya Wilona Bukan hanya itu Dari 5 tahun kebelakang Natasya Wilona dan Fero Meskipun ya dikabarkan hubungannya usai Namun diam-diam Ya sosok Natasya Wilona dan Fero ini Ya masih terus Oke berikan surprise Ya selama 5 tahun kebelakang ini Untuk satu sama lain Nah pertanda apakah ini Akankah harapan Fero Yang harapkan bisa nikahi Wilona Dari tahun-tahun kemarin Bakal terwujud di tahun 2023 Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah mari kita lihat bagaimana kisah asmara antara Natasya Wilona dan Fero beramah sayang Ya di hari ulang tahun Natasya Wilona Fero Di kesibukan syutingnya tetap Oke berikan surprise Ke Natasya Wilona yang Kemarin sempat Banyak para fans meragukan ini Apakah sosok Fero beramah sayang Akan memberi kejutan Ya namun Terawangan saya Ya kini terbukti Sosok Fero Yang masih Harapkan Natasya Wilona Untuk bisa menjadi Permaisuri Di singgah sananya Nah Akankah harapan Fero Untuk dikahi Wilona Yang sudah muncul dari beberapa tahun kebelakang Apakah bisa terjadi Di 2023? Mari kita lihat Kartu yang pertama Kartu yang keluar adalah Kenaik opentacle Kita lihat disini ada kesatria Naik kuda hitam Membangun satu buah koin Di belakangnya ada background Anak kuning Nah saya lihat disini Meskipun tak dipungkiri Ya memang Imbas dari proyek yang berbeda Saat saat ini Natasya Wilona dan Fero Lagi disibukan Ya oleh pekerjaannya Dan Belum terlihat bersama Kecuali kemarin Sosok Fero Bramasa Berikan surprise Terindah Untuk Natasya Wilona Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar adalah Five of Cups Kita lihat disini ada seorang tertunduk Pakai jubah hitam Disampingnya ada tiga buah cups yang terjatuh Dan ada dua buah cups yang berdiri Nah saya lihat dengan mata batin saya Hingga Sosok Natasya Wilona Diisukan Didekati oleh sosok pria lain Namun saya lihat disini hati Natasya Wilona Masih untuk Fero Bramasa Kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar adalah Ten of Pentacles Kita lihat disini ada sepuluh buah coin Dan ada orang yang ramai Nah saya lihat disini tak dipungkiri juga Keluarga Fero masih Ya beri dukungan penuh Agar Fero Bramasa bisa Membersamai Natasya Wilona Saya lihat keluarga Wilona pun Ya welcome terhadap sosok Fero Bramasa Nah kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Nah Ada selip doa yang dipanjarkan Fero di hari ulang tahun Natasya Wilona yang Fero ungkapkan Ya Ada harapan untuk bisa nikahi Natasya Wilona sudah muncul Dari beberapa tahun kebelakang Akankah Ya harapan ini bisa terjadi di tahun 2023 Mari kita lihat kartu keempat Kartu yang keluar adalah Ten of Cups Kita lihat disini ada Ksatria Memegang satu buah Cups Di depannya ada aliran sungai Nah saya lihat dengan mata batin saya Memang sosok Fero ini Ya serius dan jujur dengan ungkapannya Untuk bisa nikahi Natasya Wilona Dan harapan itu sudah muncul dari beberapa tahun kebelakang Namun saya lihat disini memang masih seperti ada ya Pembatas Yang kita tahu Oke Sosok Fero Bramasa masih berbeda keyakinan dengan Natasya Wilona Kita buka lagi Kartu kelima kartu yang keluar adalah Seven of Cups kita Lihat disini ada seorang Mengharapkan tujuh buah Cups di langit Nah saya lihat dengan mata batin saya Di 2023 Satu persatu Harapan dan impian Fero akan terwujud dan terjadi Bukan hanya itu ya Harapan untuk bisa Nikahi Natasya Wilona juga Ya saya lihat ya Jika para fans harus mendoakannya Maka hal itu akan menjadi nyata Kita buka lagi Kartu kelima kartu yang keluar adalah Justice Kita lihat disini ada Raja Memangkan satu buah pedang dan satu buah timbangan Di kanan kirinya ada dua buah pilar Di belakangnya ada tira yang menutupi Nah saya lihat dengan mata batin saya Meskipun Banyak orang yang beranggapan Hubungan Natasya Wilona dan Fero ini telah usai Namun saya lihat disini Ya hubungan ini masih terus berlanjut Dan mereka memang masih rahasiakan sesuatu Karena saya lihat disini Ya mereka punya rasa cinta yang sangat besar untuk satu sama lain Bukan hanya itu Sosok Fero pun akan berjuang Untuk bisa mendapatkan Natasya Wilona Menjadi permaisuri di singgah sananya Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Nah Apa sebenarnya harapan Natasya Wilona di hari ulang tahunnya Yang kemarin ya Wilona mendapatkan surprise di hari ulang tahunnya Dan Wilona tak menyangka Bahwa Fero sudah siapkan Ya surprise yang indah Kita buka lagi Kartu tujuh kartu yang keluar adalah Pack Oxford kita Lihat disini ada wanita Memangkan satu buah pedang Di belakangnya ada wanita Nah saya lihat disini Sosok Natasya Wilona pun Akan memperjuangkan hubungannya dengan Fero Bramasa Yang kita tahu Fero hanya harapkan Ya sosok Natasya Wilona Ya menjadi kekasih seumur hidupnya Dan ya Fero sudah ungkapkan Sosok Natasya Wilona Oke Untuk bisa menjadi ya Wanita terindah Dalam ya hatinya Selamanya Hanya Fero harapkan Sosok Natasya Wilona Bisa Menjadi satu amin Bersama dengan dirinya Kita buka lagi Kartu tujuh 8 Kartu yang keluar adalah Four of Swords kita Lihat disini ada seorang Di atasnya ada tiga buah pedang Dan orang ini melihat foto keluarga Di bawahnya ada satu buah pedang Nah saya lihat dengan mata batin saya Memang banyak orang juga yang harapkan Sosok Natasya Wilona Untuk bisa segera berumah tangga Yang kita tahu Ya banyak sahabat-sahabat Natasya Wilona Kini sudah berumah tangga Bahkan sudah memiliki anak Dan ya Memang doa para fans Saya lihat disini Bakal kejadian Kita buka lagi kartu terakhir Kartu yang keluar adalah Egg of Wands kita Lihat disini adalah Pentongkan yang turun ke bumi Dan saat-saat ini Memang banyak ya Project yang menghampiri Sosok Fero Bramasta Dan Natasya Wilona ini Apalagi di 2023 Ya mereka masih disibukan Oleh project yang Ya sangat banyak saya lihat ya Justice Bukan hanya itu Ya meskipun banyak orang-orang Yang beranggapan Bahwa hubungan Natasya Wilona Dan Fero ini sudah berakhir Namun saya lihat Mereka jalani hubungan ini Diam-diam Karena saya lihat dengan Mata batin saya Ya harapan Fero Bahkan terwujud Satu persatu Ya bahkan Harapan Untuk bisa Membersamai Natasya Wilona Selamanya Ya Jika para fans harus berdoa Maka hal itu Bakal kejadian Connect of Cards Memang tak dipungkiri Perbedaan Keyakinan inilah Yang Ya masih Mengganjal Dalam hubungan ini Ten of Pentacles Saya lihat Keluarga mereka Sudah mendukung Ya apapun Keputusan Fero Bramasa Dan Natasya Wilona Hingga Berenggus kabar Sosok Natasya Wilona Didekati oleh Sosok pria lain Ketika Di hari ulang tahunnya Namun saya lihat disini Hati Natasya Wilona Masih Hanya untuk Sosok Fero Bramasa Sosok pekerja keras Sosok yang Ya penuh kreativitas Dan sosok Yang bisa Oke dan Saya lihat disini Hanya Fero lah Yang bisa Ya Memberikan Ya Senyuman yang indah Yang tulus Untuk sosok Natasya Wilona Nah kawan-kawan boleh Komen di kolom komentar Bagaimana menurut kalian Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin